Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Bak petir di siang bolong orang tua Ayu Ting Ting nyaris dilaporkan ke wali kota karena profesi ayah rojak Kok bisa? Ayu Ting Ting kini tumbuh jadi pedang dutajir melintir Segala kegiatannya pasti selalu jadi pembicaraan Kesuksesan Ayu Ting Ting tak lepas dari peran kedua orang tuanya Ayah rojak dan umi kasum memang selalu mendukung kegiatan sang anak Dilansir dari sajian sedap.grid.id Tak tanggung-tanggung Ayu bahkan menyebut dirinya sebagai ATM keluarga Bahkan Ayu Ting Ting mendapatkan perlakuan istimewa selama di rumah Hal itu Ayu katakan ketika mencoba memasak makanan untuk kedua rekannya ketika mereka bertandang ke rumah Ivan Gunawan Emang kalau ada di rumah diajarin masak sama ibu Ayu? Tanya Ivan Gunawan Penasaran dengan kemampuan memasak Ayu Ting Ting Mereka gak nginjinin gue masak karena mereka takut gue kenapa-napa Karena gue kan aset mereka Kata Ayu sambil memotong bawang merah Mendengar jawaban Ayu Ruben dan Ivan Gunawan tertawa dan tidak tahu harus memberikan respons seperti apa Jadi kalau gue sampai luka mereka gak ada lagi yang buat nyari duit Jadi udah nak diam aja deh nak Jangan pakai sok-sokan ke dapur Ujam Ayu menirikan orang tuanya Meskipun begitu Dengan membuat masakan untuk Ruben dan Ivan Gunawan Ayu memperlihatkan bahwa ia tetap bisa memasak dengan baik Karena hal itu banyak warganet yang bertanya-tanya Apakah pekerjaan sebenarnya orang tua Ayu Ting Ting? Sang ibu Umi Kalsum diketahui hanyalah seorang ibu rumah tangga Namun Abdul Rojak diketahui menjabat sebagai seorang pegawai negeri Sipir Ia ditugaskan pada pemerintahan kota Depok, Jawa Barat Abdul Rojak menjabat sebagai sekretaris Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya, Depok 11 Januari 2016 hingga sekarang Pada selasa 15 Oktober 2019 Umi Kalsum pun memperlihatkan foto dirinya dan keluarga yang tengah main ke kantor Abdul Rojak Ayu dan sang ibu nampak mengenakan pakaian olahraga karena baru saja melakukan lari pagi Nah siapa sangka pekerjaan ayah Rojak Ayah Ayu Ting Ting ini sempat dipermasalahkan oleh seorang warganet Rupanya selama menjabat sekretaris Lurah atau pejabat Eselon dan diangkat sebagai PNS Rojak sering membolos karena Ayu Ting Ting Rencananya Rojak akan menemani lagi Ayu Ting Ting liburan ke Singapura Melihat kelakuan Rojak demikian Seorang pemilik akun pada Instagram melalui akun Melaporkan dia kembali Wali Kota Depok Idris A. Somat Bapak Wali Kota Depok yang terhormat Tolong ditindak lanjut warga Bapak yang notabene seorang PNS Tetapi mengapa sering mangkir atau cuti dan jalan-jalan untuk waktu yang tidak hanya sehari dua hari Mengapa ini masih sering jadi terhadap PNS ini Kinerjanya bagaimana Lalu bagaimana apabila banyak PNS Kota Depok yang iri Dan mengikuti jejak rojak ini Tulis warganet pemilik akun tersebut Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh